Oh, kalau lawannya gue sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gue. Tapi sebaliknya ya, kalau gue maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil, pasti gue kalah. Tapi kalau di Jakarta, hey, no way. Ahmad Saroni, bendara Partai Nasdem, percaya diri mampu menang dari Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Saroni menilai potensi kemenangan Ridwan Kamil di Jakarta tidak sama dengan potensi kemenangannya di Jawa Barat. Menurutnya, kondisi masyarakat Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah lain, termasuk Jawa Barat. Ia menilai masyarakat Jakarta kini telah modern. Saroni menilai warga Jakarta akan memilih sosok figur yang tidak hanya terkenal, namun juga memilih figur yang punya karakter otentik. Hal itu disampaikan Saroni saat ditemui awak media pada minggu 23 Juni 2024. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu juga menyinggung bahwa punya ongkos politik yang banyak, belum tentu mulus langkahnya dikontestasi. Pasalnya, pemilih Jakarta dinilai tidak bisa terukur lewat elemen tersebut. Di sisi lain, Saroni mengaku secara pribadi ia tidak ingin maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Gua belum bisa berandai-andai, tapi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan secara langsung untuk ditanya misalnya, namanya sebagai kader, kalau memang Ketua Umum perintahnya untuk maju, ya mau gak mau maju. Tapi sampai hari ini belum ada Pak Ketum bertanya kepada saya secara pribadi. Dibahas sudah, sudah dibahas. Cuman kan keputusan final itu ada di Ketua Umum. Tapi kalau untuk Nasdem Jakarta, kebetulan kan saya tiga periode mewakili Jakarta. Dan ya walaupun baru tiga periode, ya masih ada lah dikit-dikit surveinya untuk calon gubernur masih ada gitu. Enggak nol-nol banget gitu. Oh, kalau lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gua. Tapi sebaliknya ya, kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil, pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta, hey, no way. Bang, ada kerugian pakai SDM kalau bangun? Enggak di DPR bang? Ya mungkin ruginya enggak ada orang gila kayak gua aja kali. Tapi kalau kaitannya nanti misalnya Bang Sahroni sama Pak Anies nih, ada komunikasi misalnya nanti maju berdua sama Pak Anies, terbuka peluang itu juga gak sih? Gua jadi wakupnya. Eh, gak mau. Wibi aja. Enggak, enggak, enggak. Tapi prinsipnya adalah kalau ketua umum merintahin gua yang maju, sebagai kader, enggak bisa nolak, ya harus siap. Kalau pribadi enggak sih? Kalau pribadi enggak. Pribadi gua lebih senang DPR. Tapi karena namanya kita sebagai kader yang wajib diperintah oleh ketua umum, atas perintah ketua umum, ya harus mau. Bang, nanti ngapin kalau perintahnya wakup? Oh, kalau perintah wajib kita berani nolak. Nah, berani nolak. Berani nolak. Tapi kalau gubernur, nah gak berani.